Terima kasih ada yang masih bersama TUMO TV, pemirsa Ayub Kabri, pemuda keturunan Papua yang kini berdomisili di Temanggung, mampu memperoleh emas untuk Kabupaten Temanggung dalam ajang Porprof Jateng ke-6 di Patiraya. Ayub yang turun di nomor lari gawang 110 meter putra menjadi yang tercepat dengan menggunakan sepatu yang sempat robek. Ayub Kabri menjadi yang tercepat di nomor final nomor lari gawang 110 meter di Stadion Joyo Kusumo, Kabupaten Pati pada Senin petang kemarin. Ayub, pemuda keturunan Papua yang berdomisili di Kecamatan Geranggan, tak terkejar oleh tujuh pelari lainnya dan berhak atas medali emas. Hasil ini memang sesuai target pribadi Ayub yang ingin mempersembahkan medali emas untuk Kabupaten Temanggung. Kemenangan Ayub dilintasan lari dilalui dengan cerita menarik, pasalnya saat berlatih, sepatu kesayangannya rusak dan juga sobek. Kondisi sepatu tersebut diketahui oleh Ketua Umum Koni Temanggung dan segera memerintahkan untuk memperbaiki sepatu Ayub. Ayub Kabri mengaku, sangat berterima kasih kepada semua pihak, utamanya kepada Koni Temanggung, pasti Temanggung, pelatih dan warga Temanggung yang telah mendoakan dan mendukung dirinya untuk memperoleh emas di Porprof. Saya rasanya dapat emas di 110 gawang. Saya rasanya juga cukup senang dan pencapaian saya selama ini, pembalasan Porprof tahun kemarin. Saya dapat juga pembalasan di sini. Ini berarti targetnya terpenuhi? Targetnya terpenuhi. Ada cerita menarik nggak di saat mau pertandingan ini? Cerita menarik pertandingan ini sih ya itu tergantung sepatu, terkait sepatu. Nah itu sebelum mengecekkan itu, plastik lapangan itu ternyata sepatu ini sobek. Terus? Untung dari bantuan Koni, itu segera dicariin tukang jahit untuk bisa dicahit itu sepatunya buat tanding pak. Emang tidak punya sepatu baru? Punya tapi ukuran itu beda. Oh beda. Tapi senang ya? Senang aja. Berapa bulan persiapan ini? Berapa bulan dari, kayaknya hampir setahun deh. Setahun ya. Dengan tambahan emas dari Ayub Kabri, membuat Kabupaten Temanggung saat ini berada di posisi 25 daftar perolehan medali Porprov Jateng ke-16 di Pati Raya.